Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua perap cinta Sinetron cinta selah cinta Dimana pun ada berada Kembali lagi nih bersama saya Di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas Kembali guys Bahwa ulasan alur cerita sinetron Cinta selah cinta Yang tentunya semakin seru lagi Untuk kita lihat Nah guys pada episode kali ini Kita pun semua tau bahwasannya Antara Arya dan Starla saat ini Sedang mengelakukan khalimun Dimana mereka saat ini Sedang melakukan kebahagiaan yang sangat bisa tergantikan Nampaknya mungkin pada episode kali ini Seperti yang sudah kita ketahui Dimana antara Arya dan Starla sempat menanyakan Perihal tentang perasaan Arya selama ini kepada Starla Namun sontak saja Starla pun terkejut ketika Arya pun mengungkapkan Dan mengutarakan perasaannya Kalau selama ini wanita yang dicintainya bukanlah orang lain Melainkan dirinya sendiri Dan tentu hal ini membuat Starla pun semakin bergetar guys Karena sepertinya Starla pun sudah mulai tumbuh cinta Akibat kedekatannya bersama abang Arya Dikatakan saudara yang sangat begitu dekat Dan tak hanya itu guys Permasalahan demi permasalahan pun yang kian Merajalela ketika ia menghadapi Kisah percintaan antara Arya dan Starla Nampaknya Ruben dan Ayumi Yang sampai detik ini juga guys Mereka sempat merencanakan Untuk supaya bisa memisahkan Di antara Arya dan Starla Dan apakah Yang akan dilakukan oleh Arya dan Starla Kedepannya Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi nih guys Dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak tinggalan info-info menarik Seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan nih Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing Di rating yang paling teratas Di adegan awal Seperti yang sudah kita ketahui guys Dimana si pelakor Ayu Yang sempat saja datang Di acara festival hari Pertemuan kinerja Antara perusahaan Niko Arya Begitu semua perusahaan Yang memang sempat saja berkumpul Di suatu kota tersebut Yang nampaknya Ayu dan Niko pun disini Sempat mereka pun Ikut serta dalam pameran tersebut Yang pada akhirnya disini Si pelakor Ayu Yang sempat saja Dikejar oleh seorang penjahat Sehingga dirinya pun Telah bersemunyi Di semak-semak Kondisi Ayu pada saat itu Sedang hamil besar guys Dan disitulah Dimana Niko sendiri Sempat tidak khawatir Karena nampaknya Niko sendiri disini Berfikir dan mempunyai Firasat Kalau Ayu disini Sedang melakukan Rencana apa lagi Sehingga membuat Niko disini Kurang perhatian nih Terhadap istri Yang memang kali ini Sangat didampakkan Sehingga dia pun Akhirnya Berasakan kekesalan Ataupun penyesalan Ketika ia menikah Dengan sosok Ayu Di sisi lain disini Terlihat si Rina Guys Nampaknya Rina pun disini Kurang bisa tidur Melihat si Johnny Dan si Kana Yang saat itu Sedang tertidur pulas Namun Lain halnya Dengan si Rina Yang saat itu Sempat kurang bahagia Karena memang Kandungannya tersebut Memang positif Namun Ia pun masih bertanda tanya Tentu Anak siapakah ini Karena memang di episode Kemarin guys Sempat si Rina ini Hilap bersama si Ruben Yang dilakukan Di sebuah hotel Yang pada akhirnya Disini Rina pun Merasa menyesal sekali Kalau dirinya Tidak bisa membahagiakan Johnny Yang saat itu Seorang suami dirinya Namun pada saat itu Disini Rina pun Sempat bertemu Ruben Kusnadi Yang pada akhirnya Ruben Kusnadi pun Sempat menanyakan Anak yang ada Di dalam kandungan Rina Dan Rina pun Masih saja mengelak Dan Membenci Ruben Tersebut guys Dan dengan lain juga Disini terlihat Si pelakor Ayu Yang sempat saja Tidak bisa berkuti Ketika ia bersemunyi Di sebuah semak Baruntas Yang nampaknya Ayu sendiri Disini merasa Tidak bisa Untuk berdiri Yang pada akhirnya Ayu pun disitu Merasakan perut Yang perih Dimana Ayu pun Sudah mulai bukaan Tiga Yang pada akhirnya Ayu pun Sampai melahirkan Di semak tersebut Ayu sempat saja Mendengar suara Starla dan Arya Pada saat itu Ketika mereka sedang lewat Namun Mereka pun disini Tidak mendengar Teriakan dari Seorang Ayu Yang nampaknya Ayu pun Harus mau gak mau Meminta tolong Kepada Starla Namun Teriakan Ayu tersebut Pun tidak terdengar Oleh Starla Yang pada akhirnya Starla dan Arya pun Pergi meninggalkan Tempat tersebut Begitu juga Dengan si Billy Bersama si Irma Nih guys Nampaknya Kedua bucin ini Yang memang Sempat memperhatikan Dan sangat Begitu pusing Melihat alur cerita ini Nampaknya Si Billy pun Sekarang Sudah jadi Bersama si Irma Yang nampaknya Mereka pun Sempat melintasi Dan melalui Jalan tersebut Namun Disini mereka pun Tidak sedikit pun Melihat tentang Keberadaan Ayu Karena nampaknya Ayu pun Sudah mulai tertutup Dengan baruntas Yang memang Baruntas tersebut Sangatlah Begitu rimbun Dan pada akhirnya Disitu Ayu pun Segera melahirkan Bayinya Guys Dimana bayinya Tersebut Setelah dia Angkat Namun Ayu pun Disitu Sangatlah Begitu tragis Karena mungkin Ayu pun Harus mengalami Sakit yang Sangat Begitu dalam Dimana Ayu pun Harus terpingsan Di sebuah Semak-semak Tersebut Disisi lain Disini Si Niko Yang sempat saja Kaget Karena memang Posisi Tempat tidur Tidak ada Ayu Sehingga Tio dan Niko Disini Sempat Merasa curiga Kalau ibu Sampai tidak pulang Nampaknya Niko pun Tidak mempunyai Pikiran yang Cerdik Dimana Niko pun Sendiri disini Berpikir Kalau aneh-aneh Terhadap Ayu Yang Nampaknya Ayu pun Disini Sempat Dipikiran Niko adalah Si Ayu ini Setelah Merancanakan Sesuatu Untuk Supaya Bisa Menjahati Starla Nampaknya Disini Niko pun Terlalu Cuek Yang pada Akhirnya Niko pun Sendiri Disini Harus Tertidur Bersama Tio Lalu Apakah Yang akan Terjadi Dengan Si Plakor Ayu Dan Seperti Apa Juga Kelanjutan Kisah Cinta Antara Arya Dan Starla Nampaknya Mereka Sendiri Disini Akan Semakin Lengket Lagi Karena Mungkin Mereka Semua Akan Memanas Antara Ruben Dan Ayumi Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Nanti Malam Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Terima Tunggu 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 selamat menikmati